Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share tutorial cara membuat kamera jauh buat PES PSP, PES 2013, 2014, dan yang lain-lain, yang masih original, belum di mode sama sekali. Pertama-tama silahkan download dulu aplikasi nvm file manager di playstore, yang nanti bakal kita pakai buat ekstrak isonya dan hex editor, lalu buka aplikasinya dan buka folder game yang mau di mode kameranya, memori internal, PSP, game, dan disini aku mau bikin mode buat PES 2013, versi region Eropa, dan untuk PES yang lain teman-teman juga bisa coba ya. Karena isonya masih file utuh, kita ekstrak dulu isonya, dan isonya itu harus bentuk extracted ya. Kita buat folder baru dulu disini, tap tanda plus ini, pilih new folder, lalu kita namain jadi PES 2013 extracted. Kalau teman-teman mau bikin mode PES 2014, ya silahkan namain jadi PES 2014, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita buka file isonya dengan cara tap, lalu pilih nvm, dan pilih once, lalu blok kedua file yang ada di dalamnya dengan cara klik tahan, tap ikon salin yang ada di bawah, terus kembali, buka folder yang kita buat tadi, dan tempel atau paste dengan tap icon yang ada di bawah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah selesai, iso yang lama ini bisa teman-teman pindahkan dulu di tempat lain, atau dihapus aja, supaya nanti gamenya gak double ya, di PSP-nya. Selanjutnya kita buka PSP-nya dulu, disini aku pakai PPSSPP versi 1.17, kita pastikan isonya ada dan terbaca PSP-nya, ke tap permainan, di refresh, lalu klik tahan di ikon gamenya, kita cek dulu. Dan disini directory-nya sudah PSP- 2013 extracted, dan versi region-nya bisa di cek di atas, iso yang aku pakai itu ules 0.15.75, versi Eropa. Langkah selanjutnya, kemudian kita masuk ke pengaturan, untuk menyalakan fitur Decret e-boot bin, supaya hex-nya nanti bisa kita edit ya. Nanti aku bakal jelasin apa fungsinya, pengaturan, alat, alat pengembang, dan disini ada buang atau dump e-boot bin yang di dekripsi, kita centang fiturnya. Lalu kembali dan mainkan gamenya sebentar, sampai muncul starscreen aja. Untuk notif kuning ini tanda kalau game kita sudah diekstrak, dan cuma muncul kalau PSP-nya versi terbaru ya, V.1.17 tadi. Setelah sampai starscreen, kita keluarkan gamenya, dan buka NVM file managernya lagi. Memory internal, PSP, dan masuk ke folder system. Kemudian kita masuk ke folder dump ini, dan di dalamnya ada file hasil Decret e-boot ID. Namanya seperti ID-nya, ules 01575, dan untuk nama PSP-2010 ini abaikan aja, yang penting ID-nya itu cocok dengan yang ada di PSP tadi. Lalu kita pindahkan filenya, klik tahan, tab tanda gunting yang ada di bawah, masuk ke folder extracted tadi. PSP-game, sysdir, dan paste di dalam folder sysdir ini teman-teman. Kemudian kita rename filenya, tap icon yang di bawah. Rename-nya juga termasuk formatnya ya, jangan cuma rename namanya aja. Jadi e-boot old, huruf besar semua. Kalau sudah di rename, kita buka file e-boot-nya pakai hex editor. NVM file manager sudah menyediakan hex editor, jadi teman-teman gak perlu install aplikasi lain. Tinggal tap, lalu pilih hex edit, dan pilih once. Nah, kalau file e-boot teman-teman sudah elf gini di atasnya, artinya filenya sudah decrypted ya. Kesalahan yang banyak terjadi di orang-orang itu karena mereka langsung hex edit di file e-boot bin ini. E-boot bin ini masih encrypt, belum di-decrypt, makanya kode kameranya itu gak bakal ketemu ya teman-teman, karena dia masih encrypt. Itulah kenapa kita perlu mendecrypt e-boot-nya, pakai fitur dump e-boot tadi, dan di rename jadi e-boot old ini. Oke lanjut, kita edit hex-nya. Di sini aku bikin yang simple dulu, yang kamera no cursor. Teman-teman perhatikan, tap titik tiga yang ada di atas ini, pilih search, pastikan tap pencariannya itu di hex bytes. Tap di kolom search-nya, lalu kita ketik 008-8244-80. Dan, terus kita centang replace width, lalu ketikkan di tap pencariannya jadi 008-5244-80. Dan, tap sembarang di sebelah kanan. Lalu kita tap replace yang ada di bawah ini, cukup sekali aja. Dan nanti bakal muncul pop up replacement 1 count. Lalu teman-teman tinggal save, dan kita akan tes hasilnya. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya. Seperti yang aku bilang tadi, ini masih no cursor. Next video aku bakal bikin yang ada cursor-nya, dan fix bug stadion-nya juga. Untuk cara yang ini, teman-teman bisa terapin di patch lain, selain patch 2013, patch 2014, patch 2012, dan lain-lain. Tapi aku belum coba di patch yang 2010 ke bawah ya. Terus kalau teman-teman mau rubah lagi jadi kamera normal, itu tinggal hapus aja e-boot out-nya. Jadi pakai yang e-boot bin ini. Jadi e-boot out-nya bisa dipindahin dulu ke tempat lain. Oke seperti itulah teman-teman, tutorial cara bikin kamera jauh di PSPSP. Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Boleh dibantu like dan subs-nya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.